Kim Sejong Kim Sejong lokal kembali lagi di drama terbarunya yang berjenre komedi romantis. Kim Sejong akan hadir dalam drama Berwengdang. Kabarnya akan segera tayang di bulan November mendatang. Selain aktif bermain drama, Sejong juga seorang penyanyi. Ia meraih 202 dalam nominasi status 100 tahun. Juga mantan berbokal dari IMI dan Berwengdang. Dan pernah sebagai pembawaan para di tahun 2016. Kim Sejong laki-laki Kim Jae juala utama pada tanggal 28 Agustus 1909-1909. Sejak ayah masih kecil, ayah dan ibunya telah bercerai. Sejong bersama ibu dan kakak laki-lakinya kemudian tinggal beranjang. Byung Gi untuk tinggal bersama bibi mereka. Sejong mengatakan sejak remaja, dia tidak pernah menghubungi ayahnya lagi. Kabarnya, sang ayah berada di Indonesia dan menetap di Pulau Gali. Sejong belajar musik dulu menghubungi periksaannya di Lomers. Tahun 2012, ia mengikuti ajang kompetisi V-Pop Star Team, namun tidak lolos di sesi kedua. Tahun 2016, ia mendaftar di acara Produce Rangan Depuan. Ia meraih posisi kedua dan mulai debut pada bulan Mei 2016. Sejong menjadi pembawa acara di KBS Talent for Sale bersama rekan-rekannya sesama artis. Ia juga pernah menjadi pembawa acara di Get It Beauty. Juni 2016, Sejong mulai debut sebagai anggota girl-girl baru Gugu Dan. Ia juga merilis sebuah single flower wave, produksi Siko, sebagai bentuk partisipasinya dalam projek musik untuk Jelly Entertainment. Karena lagu tersebut telah berada di seven chart utama, Sejong meraih piala penghargaan sebagai penyanyi solo di Sio Champion. Tahun 2017, ia merilis lagu untuk soundtrack drama The Legend of the Blue Sea berjudul If Only. Skull 2017 adalah debut drama pertamanya dalam dunia acting. Ia juga menjadi pemeran utama dalam beberapa judul drama. Selain cantik, Sejong memang berbakat. Ia telah memerankan sebagai tokoh utama dalam beberapa drama musikal. Dalam drama E-Bisnis Proposal, Kim Sejong kabarnya terlibat cinta lokasi dengan lawan actingnya An Hyo Suk. Banyak rumor beredar tentang kedekatan mereka. Sejak itu, mereka pun banyak dipasangkan dalam acara yang sama. Selain itu, mereka juga mendapat beberapa penghargaan yang antara lain, Best People Award dan Top Us Salam Award. Drama terbaru The Shedding akan tayang November 2024. Dalam drama yang berjudul Drawing Love ini, Ia beracting sebagai Chae Young Joong dan beradu acting dengan Lee Jong Joong yang berperang sebagai Yoo Min Joong. Para fan penggunaan dan penggunaan berakuan dikandung-guna jaya. Terima kasih telah menonton!